Intro Hai anak-anak semua, selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan jika semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini Nah kalian sudah memasuki pembelajaran yang ketujuh Dimana materi yang akan kalian belajar hari ini adalah Mengenal Bilangan Cahat Jangan lupa siapkan juga modul kalian Nanti kalian bisa mengungkapi isian-isian yang ada di modul Sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini Baik, kita mulai saja pembelajaran Hari ini kita belajar mengenal bilangan pecahan Tujuan dari pembelajaran ini adalah Yang pertama, supaya kalian dapat mengubah bilangan pecahan Kedalam berbagai bentuk pecahan yang lain Yang kedua, supaya kalian dapat membandingkan bilangan pecahan Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menentukan urutan bilangan pecahan Kita mulai yang pertama, yaitu mengenal bilangan pecahan Perhatikan gambar berikut ini Gambar ini adalah gambar apa, anak-anak? Iya, ini adalah gambar pizza Pasti sebagian dari kalian suka makan pizza Nah, jika misalnya Satu buah pizza ini saya potong atau saya bagi menjadi dua bagian Satu bagiannya saya berikan kepada Ana misalnya Dan satu lagi saya berikan kepada Ani Nah, ini artinya Ana maupun Ani itu masing-masing mendapatkan Satu per dua bagian dari pizza Karena satu dibagi menjadi dua sama besar Dan satu potongan besarnya itu masing-masing adalah Satu per dua Nah, satu per dua itu merupakan bilangan pecahan Bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B Di mana di sini satu disebut sebagai Benar, sebagai pembilang Dan duanya disebut sebagai Iya, penyebut Nah, coba kalian perhatikan Ini ada sembilan bunga mawar merah Kemudian saya tambahkan lagi Tiga bunga mawar putih Jadi seluruh bunga jumlahnya di sini ada Iya, ada dua belas bunga mawar Berapa banyak mawar merah dari seluruh mawar? Ada berapa banyak? Iya, sembilan Dari berapa banyak bunga mawar seluruhnya? Iya, sembilan dari dua belas Maka bisa kita tuliskan Sembilan per dua belas Ada berapa banyak mawar berwarna putih? Iya, ada tiga dari Berapa bunga keseluruhan? Dari dua belas bunga mawar keseluruhan Sehingga dapat dituliskan Tiga per dua belas Bisa dimengertian anak Untuk definisi bilangan pecahan ini Kita lanjutkan Dengan jenis-jenis pecahan Yang pertama adalah pecahan senilai Nah, coba kalian perhatikan Sama seperti yang tadi Ini gambar sembilan bunga mawar merah Dan tiga bunga mawar putih Nah, mawar putih di sini Tadi tiga dari dua belas jumlah seluruhnya Atau tiga per dua belas Nah, jika dua belas bunga mawar ini Saya potong-potong menjadi Empat bagian Nah, ini menjadi empat bagian Berarti hanya ada empat potong Berapa jumlah mawar putih Di sini menjadi berapa potong mawar putihnya Ya, jadi satu Dari empat bagian Sehingga bisa kita tuliskan Satu per empat Nah, tiga per dua belas Dan satu per empat Ini dinamakan Pecahan senilai Pecahan senilai itu adalah Pecahan-pecahan yang memilih Nilai yang sama Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Satu per empat Menjadi tiga per dua belas Maka di sini Pembilangnya kita kalikan Tiga Dan penyebutnya juga kita kalikan Tiga Sehingga satu per empat Itu senilai dengan Tiga per dua belas Jadi untuk memperoleh Pecahan yang senilai Itu caranya dengan Mengalikan atau membagi Pembilang dan penyebut Dengan bilangan yang sama Itu cara memperoleh Pecahan yang senilai Bisa dimengerti, anak-anak? Baik, anak-anak Kita lihat contoh soalnya Yang pertama Isilah nilai A, B, dan C Sehingga menjadi pecahan-pecahan senilai Kita lihat contoh yang A Nah, di sini Kita akan mencari nilai A, B, dan C Nah, untuk mencari nilai A Yang kita perhatikan adalah Bilangan 6 per 24 Nah, dari sini Pembilangnya 6 Menjadi 1 Maka Kita bagi 6 Sehingga Kalau pembilangnya kita bagi 6 Penyebutnya juga Kita bagi 6 24 Kita bagi 6 Berapakah hasilnya, anak-anak? Iya Hasilnya adalah 4 Nah, itu Cara Untuk Mencari Pecahan yang senilai Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Mencari pecahan yang senilai itu Adalah dengan Mengalikan Atau membagi Pembilang dan penyebut dengan Bilangan yang sama Bisa dimengerti, anak-anak? Baik, kita lanjutkan yang B Nah, untuk mencari nilai B Kita bisa melihat Pecahan 1 per 4 Atau 6 per 24 Nah, kalau kita lihatnya Dari 1 per 4 Maka 4 Penyebut ini Kita Apakan Hasilnya menjadi 8 Benar Kita kalikan 2 Maka Pembilangnya yang atas 1 Kita kalikan 2 juga Hasilnya nilai B Adalah Iya Adalah 2 Untuk mencari C Kita bisa melihat dari 2 per 8 Atau 1 per 4 Nah, kalau misalnya Kita Lihat dari yang 2 per 8 Maka 2 Menjadi 4 Berarti kita apakan? Iya, kita kali 2 Maka Penyebutnya 8 itu Juga kita kalikan 2 Hasilnya adalah Iya, betul Adalah 16 Kita lanjutkan Contoh yang B Yang B Kita juga mencari nilai A, B, dan C Nah, di sini Berarti Untuk mencari nilai A Kita perhatikan Pecahan 6 per 4 Nah, di sini Penyebutnya 4 menjadi 8 Berarti kita Kita kalikan 2 Sehingga Pembilangnya 6 ini Kita kalikan 2 Berapakah hasilnya Anak-anak? Benar 12 Nah, sekarang Kita mencari Nilai yang B Untuk mencari Nilai yang B Kita juga Melihat Dari 6 per 4 Nah, di sini Pembilangnya 6 menjadi 18 Dikalikan berapa Anak? Betul Dikalikan 3 Maka 4-nya Juga kita kalikan 3 Sehingga Hasilnya Adalah Benar 12 Kita lanjut Mencari yang C Untuk mencari Yang C Kita bisa Memperhatikan Pecahan 18 Per 12 Nah, di sini Berarti Penyebutnya 12 Menjadi 2 Berarti Diapakan? Betul Dibagi Dibagi 6 Maka Pembilangnya 18 itu Juga kita Bagi 6 Hasilnya Iya Hasilnya 3 Bagaimana Anak? Bisa Dimengerti Untuk Mencari Pecahan Yang Senilai Baik Kita lanjutkan Contoh Yang Kedua Tentukan Pecahan Yang Paling Sederhana Menyederhanakan Suatu Bilangan Pecahan Itu Dengan Cara Kita Mencari Maaf Dengan Cara Pembilang Dan Penyebutnya Kita Bagi Sampai Nilainya Paling Kecil Tidak Bisa Dibagi Lagi Caranya Biasanya Dengan Menggunakan FPB Nah, ini Contoh Yang A 36 Per 50 Nah, kira-kira Kita bagi Berapa ya? Supaya Keduanya Bisa Dibagi Dengan Bilangan Yang Sama Ya, bisa Kita Bagi 9 36 Dibagi 9 54 Nya Juga Dibagi 9 Berarti Hasilnya Berapa Anak? Ya 4 Per 6 Nah, karena 4 per 6 Nya Ini Belum Paling Sederhana Masih Bisa Dibagi Lagi Kita Bagi Berapa? Ya, benar Kita Bagi 2 Masing-masing Pembilang Dan Penyebutnya Kita Bagi 2 Sehingga Hasilnya Adalah Iya Hasilnya 2 Per 3 Nah, caranya Seperti itu Atau Kalian Bisa Mencari Dulu FPB Dari 36 Dan 54 Itu Nah Baru Nanti Dibagi Itu Caranya Lumayan Agak Panjang Tapi Kalau Kita Bagi-bagi Dengan Bilangan Yang Sama Mulai Dari Pembaginya Bilangan Yang Terkecil Ya Tidak Apa-apa Nanti Sampai Hasilnya Tidak Bisa Dibagi Lagi Seperti Itu Nah Kita Lihat Contoh Yang B 32 Per 48 Nah Kira-kira Kita Bagi Berapa Ya Supaya Keduanya Pembilang Dan Penyebutnya Itu Bisa Dibagi Bilangan Yang Sama Kira-kira Coba Kita Bagi 8 Maka Hasilnya Adalah 4 Per 6 Masih Bisa Disederhanakan Lagi Menjadi Berapa Betul Menjadi 2 Per 3 Bisa Dimerti Anak-anak Disederhanakan Maka Pembilang Dan Penyebutnya Bisa Kalian Bagi Dengan Bilangan Yang Sama Atau Bisa Juga Mencari FPB Sehingga Nanti Langsung Ketemu Nilai Pecahan Yang Paling Sederhana Kita Lanjutkan Jenis-jenis Pecahan Yang Kedua Yaitu Pecahan Murni Dan Campuran Nah Coba Kalian Perhatikan Contoh Berikut Tuliskan Pecahan 70 Per 12 Sebagai Pecahan Campuran Berarti Kita Mencari Dulu Kita Bagi Dulu 70 Dibagi 12 Kita Bisa Mencari Dengan Cara Pembagian Bersusun Atau Porok Kapit Nah Ini 70 Dibagi 12 Maka Yang Mendekati Adalah 5 Ini 5 Kita Kalikan 12 Hasilnya Berapa Anak Benar Hasilnya 60 Kemudian Kita Kurangi Menjadi 10 Nah 10 Ini Kita Bagi Lagi 12 Karena Tidak Bisa Maka 10 Ini Sebagai Sisa Jadi 70 Per 12 Kalau Kita Ubah Ke Dalam Bentuk Pecahan Campuran 5 Disini Berarti Letaknya Yang Di Depan Sebagai Bilangan Bulat Kemudian Sisanya Sisa 10 Ini Kita Taruh Sebagai Pembilang Dan Penyebutnya Tetap Sama Yaitu 12 5 10 Per 12 Bisa Dimengertian Anak Nah Disini 10 Per 12 Ini Masih Bisa Kita Sederhanakan Pembilang Dan Penyebutnya Kita Bagi Dengan Bilangan Yang Sama Kita Bagi Berapa Anak Ya Benar Kita Bagi 2 Sehingga 10 Per 12 Ini Menjadi Benar Menjadi 5 Per 6 Sehingga Bisa Dituliskan Juga 5 5 Per 6 Nah Disini 5 Ini Disebut Bilangan Bulat Sedangkan 5 Per 6 Disebut Pecahan Murni Jadi Pecahan Campuran Itu adalah Pecahan Yang Terdiri Dari Bilangan Bulat Dan Pecahan Murni Bisa Dimerti Ya Kita Lanjutkan Dengan Menyisipkan Pecahan Menyisipkan Pecahan Itu Adalah Mencari Pecahan Yang Terletak Di Antara 2 Buah Pecahan Nah Kita Lihat Contohnya Kalian Juga Bisa Memperhatikan Modul Kalian Halaman 10 Tentukan Sebuah Bilangan Pecahan Yang Nilainya Terletak Antara 1 Per 3 Dan 2 Per 5 Nah Untuk Menyisipkan Pecahan Maka Kita Perlu Menyamakan Penyebutnya Setelah Penyebutnya Kita Samakan Kita Urutkan Pembilangnya Nah Disini 1 1 1 3 Dan 2 Per 5 Maka Kita Samakan Penyebutnya Kita Bisa Mencarinya Dengan Menggunakan KPK Ini KPK Nya Adalah 15 1 Per 3 Menjadi 5 Per 15 Masih Ingat ya Bisa Ketemu 5 Per 15 Itu Dari Mana Ini Saya Ingatkan Lagi 15 Dibagi 3 Hasilnya 5 Kemudian 5 Dikali 1 Sehingga Hasilnya 5 Untuk 2 Per 5 Kita Ubah Penyebutnya Menjadi 15 Berarti Caranya 15 Kita Bagi 5 Hasilnya Adalah 3 Kemudian 3 Kita Kalikan Pembilangnya Kita Kalikan 2 Hasilnya Ini Jadi 6 Saya Ingat Ya Nah Setelah Kita Menyamakan Penyebut Ternyata Di antara Pecahan 5 Per 15 Dan 6 Per 15 Itu Tidak Ada Ya Karena 5 Dan 6 Itu Bilangan Berulutan Sehingga Tidak Ada Nilai Yang Ada Di Tengah Nah Bagaimana Cara Mencarinya Kita Cari Kelipatan Kelipatan Dari 15 Kelipatan Dari 15 Berarti Kita Jadikan Iya Kita Jadikan 30 Maka Semuanya Pembilang Dan Penyebut Kita Kalikan 2 Menjadi 10 Per 30 Dan 12 Per 30 Nah Disini Kalian Bisa Lihat Di Antara Bilangan Pecahan 10 Per 30 Dan 12 Per 30 Ada Satu Bilangan Pecahan Sudah Jelas Berapakah Anak Iya Pecahan Itu Adalah 11 Per 30 Jadi Pecahan Yang Terletak Di Antara 1 Per 3 Dan 2 Per 5 Itu Adalah 11 Per 30 Bisa Dimengerti Anak Jadi Untuk Mencarinya Kalian Samakan Dulu Penyebutnya Kemudian Tinggal Diurutkan Pembilangnya Baik Kita Lanjutkan Dengan Membandingkan Pecahan Nah Kita Lihat Contohnya Yang Nomor 1 Dengan Menggunakan Tanda Kurang Dari Lebih Besar Dari Dan Sama Dengan Bandingkan Pecahan Berikut 2 Per 7 Dengan 3 Per 7 Nah Karena Disini Penyebutnya Sama Otomatis Bilangan Pecahan Yang Paling Besar Itu Adalah Yang Pembilangnya Iya Yang Pembilangnya Besar Sehingga 2 Per 7 Dengan 3 Per 7 Itu Yang Lebih Besar Adalah 3 Per 7 Kita Lanjutkan Yang B 1 Per 2 Dengan 1 Per 3 Nah Ini Kebalikan Ini Yang Sama Adalah Pembilangnya Sedangkan Penyebutnya Beda Nah Kalau Pembilangnya Sama Maka Bilangan Pecahan Yang Lebih Besar Itu Jika Penyebutnya Bagaimana Anak Iya Penyebutnya Lebih Kecil Sehingga 1 Per 2 Itu Lebih Besar Dari 1 Per 3 Kita Lanjutkan Contoh Yang C 2 Per 6 Dengan 1 Per 3 Nah Biasanya Untuk Membandingkan Itu Caranya Bisa Dengan Menyamakan Penyebutnya Tapi Kita Bisa Menggunakan Cara Yang Cepat Yaitu Kita Kalikan Silang Jadi Disini 6 Kita Kalikan 1 Hasilnya 6 3 Kita Kalikan 2 Hasilnya 6 Berarti Karena Sama-sama 6 Tanda Yang Tepat Adalah Iya Tanda Sangat Dengan Nah Itu Cara Yang Paling Cepat Untuk Membandingkan 2 Buah Pecahan Jadi Kita Kalikan Silang Jadi Yang Hasilnya Lebih Besar Itu Berarti Nilainya Yang Lebih Besar Bisa Dimengerti Anak Baik Kita Lanjutkan Yang D 2017 Per 2018 Dibandingkan Dengan 2018 2019 Nah Ini Kalian Tidak Perlu Menghitung Coba Kira-kira Siapa Yang Tahu Manakah Yang Lebih Besar Iya Yang Lebih Besar Adalah 2018 Per 2019 Nah Bisa Melihat Disitu Bilangannya Berurutan Ya 2017 Per 2018 Kemudian Dibandingkan 2018 Per 2019 Nah Otomatis Bilangan Pecahannya Yang Lebih Besar Itu Nilainya Yang Lebih Kita Lanjutkan Contoh Yang Kedua Urutkan Bilangan Pecahan Berikut Dari Yang Terkecil 1 Per 3 2 Per 5 3 Per 5 6 Per 7 Nah Untuk Mengurutkan Bilangan Pecahan Maka Kita Samakan Dulu Penyebutnya Nah Disini Ada 3 5 15 Dan 7 Untuk Menyamakan Penyebutnya Kita Cari KPK Dari 3 5 15 Dan 7 Ya Masih Ingat ya Kemarin Kalian Sudah Belajar Tentang KPK Nah Ini Kalau Kita Cari Menggunakan KPK Maka Penyebutnya Menjadi 105 Nah Sama Seperti Tadi 105 Kita Bagi 3 Nah 1 Per 3 Itu Kalau Kita Ubah Penyebutnya Menjadi 105 Pembilangnya Berapa Nah Ini Caranya 105 Kita Bagi 3 Hasilnya Adalah Iya 35 Kita Kalikan Dengan 1 Hasilnya 35 Kemudian Ini 105 Kita Bagi 5 Hasilnya Berapa Anak Iya Benar 21 Nah 21 Kita Kalikan 2 Hasilnya 42 Kemudian Yang 3 Per 15 105 Kita Bagi 15 Hasilnya Adalah Iya 7 7 7 Kita Kali 3 Hasilnya 21 Kemudian Yang Terakhir 6 Per 7 Ini 105 Kita Bagi 7 Hasilnya Adalah Iya 15 15 Kita Kali 6 Iya Hasilnya 90 Nah Setelah Semuanya Sama Kita Tinggal Mengurutkan Dari Pembilangnya Tadi Panyaannya Adalah Menentukan Pecahan Mengurutkan Dari Yang Terkecil Berarti Tinggal Kita Urutkan Dari Yang Terkecil Adalah 21 Per 105 Kemudian 35 Per 105 42 Per 105 Dan 90 Per 105 Bisa Dimengerti Anak Iya Baik Anak Kita Lanjutkan Dengan Bentuk Bentuk Pecahan Lain Nah Yang Pertama Kita Akan Mengubah Bilangan Pecahan Biasa Kebilangan Pecahan Campuran Nah Ini Barusan Sudah Kalian Pelajari Berarti 10 Per 3 Tadi Bagaimana Caranya Iya Kita Cari Dulu Dengan Pembagian Porogapet Atau Bersusun Nah Setelah Ketemu Bagaimana Cara Menuliskannya Betul Sekali Menjadi 3 1 Per 3 Contoh Yang B 30 Per 7 30 Per 7 Kita Bagi 7 Dulu Nah Kalau Sudah Ketemu Kita Tuliskan Menjadi Iya 4 2 Per 7 Bagus Nah Sekarang Kita Lanjutkan Yang Kedua Mengubah Bilangan Pecahan Campuran Ke Bilangan Pecahan Biasa Nah Ini Saya Rasa Mungkin Kalian Juga Masih Ingat Karena Kalian Juga Pernah Mempelajarinya Waktu Kalian Di Sekolah Dasar Ada Yang Masih Ingat Bagaimana Caranya Ya Benar Penutnya Kita Kalikan 3 9 Kita Kalikan 3 Kemudian Diapakan Benar Sekali Ditambah 2 Jadi 27 Ditambah 2 Ya 29 9 Contoh Yang B Delah 4 Per 5 Maka Kalau Kita Ubah Ke Bentuk Pecahan Biasa Menjadi Betul 41 Per 5 Kita Lanjutkan Mengubah Bilangan Pecahan Biasa Ke Bilangan Desimal Nah Ini Mengubah Pecahan Biasa Ke Bilangan Desimal Ini Ada 2 Cara Yang Pertama Kita Dapat Mengubah Penyebutnya Menjadi Per 10 Per 100 Per 1000 Dan Seterusnya Tetapi Jika Tidak Memungkinkan Untuk Dijadikan Per 10 Per 1000 Per 100 Maka Cara Yang Kedua Kita Bisa Mencarinya Dengan Pembagian Bersusun Atau Porogabit Ada Dua Cara Ini Sekarang Contoh Yang A 3 Per 4 Kira-kira 4 Bisa Dijadikan Per 10 Atau Per 100 Atau Per 1000 Ya Bisa Bisa Kita Jadikan Per 100 Berarti 4 Dikali Berapa Hasilnya 100 Ya Betul 25 Maka 3 Nya Juga Kita Kalikan 25 Sehingga Menjadi 75 Per 100 Nah Kalau Sudah Seperti Ini Maka Kita Bisa Menuliskan Bentuk Desimal Per 100 Berarti Nanti Di Belakang Koma Ada Betul Ada 2 Bilangan Karena Pembilangnya 75 Maka Bisa Kita Tuliskan 0 75 Bisa Dim Gerti Ya Baik Kita Lanjutkan Yang B 1 1 Per 2 Nah Ini Bisa Kita Ubah Menjadi 1 Ditambah 5 Per 10 Dapat Dari Mana 5 Per 10 Iya 1 Per 2 Kita Ubah Menjadi Per 10 Maka 2 Kita Kalikan 5 Pembilangnya Satunya Kita Kalikan 5 Jadi Bisa Kita Tuliskan 1 Ditambah 5 Plus 10 5 Per 10 Ini Kita Buat Desimal Sehingga Menjadi 1 5 Bisa Dipahami Ya Anak Baik Kita Lanjutkan Mengubah Bilangan Pecahan Ke Bentuk Persen Persen Itu Artinya Pecahan Per 100 Maka Kita Jadikan Penyebutnya Menjadi Per 100 Berarti Kalau Kita Jadikan Per 100 Berarti 25 Dikali Berapa Hasilnya 100 Ya Dikalikan 4 Maka Pembilang Dan Penyebutnya Semuanya Dikalikan 4 Atau Kalau Saya Menggunakan Kalau Diubah Ke Bentuk Persen Maka Langsung Saya Kalikan 100 Persen Jadi Lebih Mudah Tinggal Kita Kalikan 7 Per 25 Dikali 100 Persen Nah Ini 100 Bisa Kita Sederhanakan Dengan 25 Sisanya Berarti 7 4 7 Dikali 4 Ya 28 Persen Lebih Mudah Kalau Menurut Saya Nah Kemudian Contoh Yang B 1 2 Per 5 Nah Karena Ini Bentuknya Pecahan Campuran Kita Ubah Dulu Ke Bentuk Pecahan Biasa Kalau Kita Ubah Bentuk Pecahan Biasa Iya Betul Menjadi 7 Per 5 Nah Ini Kita Kalikan 100% Kita Sederhanakan 100 Dibagi 5 Itu 20 20 Kita Kalikan 7 Menjadi 140 Persen Bagaimana Bisa Dimengerti Nah Selain Menggunakan Cara Ini Dikalikan 100% Seperti Tadi Saya Bilang Penyebutnya Bisa Kalian Jadikan 100 Ya Kita Lanjutkan Mengubah Bilangan Pecahan Ke Permil Nah Kalau Permil Itu Artinya Pecahannya Per Seribu Jadi Sama Seperti Persen Tadi 3 Per 5 Ini Contoh Yang A Tinggal Kita Kalikan 1000 1000 1000 Permil Nah Ini Tanda Tanda Permil Seperti Ini Kita Sederhanakan 1000 Dibagi 5 Itu 200 Berarti 200 Dikali 3 Berapa Anak Ya Menjadi 600 Per Mil Kita Lanjutkan Yang B 5 Per 6 Nah Karena Ini 6 Penyebutnya Ini Tidak Bisa Kita Jadikan Per 1000 Maka Langsung Saja Jadi Kalau Pakai Cara Dikalikan Langsung Kita Bisa Langsung Menemukannya Nah 6 Per 5 Dikali 1000 Berarti 5000 Dibagi 6 Hasilnya Desimal Berapa Kira-kira Anak-anak Ada yang Sudah tahu Jawabannya Ada yang Sudah menghitung Iya 833,33 Per mil Nah Ini Di belakang Koma Bisa Satu Bilangan Bisa Dua Bilangan Bisa Dimengerti Anak-anak Baik Kita Lanjutkan Mengubah Pecahan Yang Paling Sederhana Berarti Kita Ubah Sampai Tidak Bisa Dibagi Antara Pembilang Dan Penyebut Nah Ini 0,004 Maka Kalau Kita Ubah Ke Bentuk Pecahan Biasa 4 Perberapa Anak Benar Per Seribu Karena Di belakang Koma Tiga Angka Maka Menjadi Empat Per Seribu Nah Ini Empat Per Seribunya Masih Bisa Kita Sederhanakan Seribu Bisa Kita Bagi Empat Berarti Empat Dibagi Empat Satu Seribu Dibagi Empat Berapa Iya Dua ratus Lima Lima Puluh Jadi Menjadi Satu Per Dua ratus Lima Sudah Tidak Bisa Disederhanakan Lagi Bisa Dipahami Ya Anak Baik Contoh Yang B 33 Satu Per Tiga Persen Nah Bagaimana Cara Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Nah Dari Satu Per Tiga Itu Kita Cari Dulu Kita Ubah Ke Pecahan Biasa Menjadi Iya Menjadi Seratus Per Berapa Anak Bukan Seratus Per Tiga Ya Tetapi Per Tiga Ratus Kenapa Bisa Tiga Tidak Tiga Karena Ini Persen Persen Itu Kan Per Seratus Maka Penyebutnya Tiga Itu Kita Kalikan Seratus Sehingga Kalau Kita Ubah Kebentuk Pecahan Biasa Tiga Tiga Satu Per Tiga Persen Itu Menjadi Seratus Per Titus Nah Ini Perlu Kalian Perhatikan Jadi Kalau Ada Persen Maka Penyebutnya Kamu Kalikan Seratus Bisa Dimengerti Nah Ini Tinggal Kita Sederhanakan Berarti Iya Menjadi Satu Tiga Bisa Bisa Dipahami Anak-anak Untuk Bentuk-bentuk Pecahan Bagus Baik Anak-anak Saya rasa Pembelajaran Kita Sampai Disini Dulu Jadi Apa Yang Sudah Kalian Pelajari Hari Ini Adalah Kalian Belajar Tentang Yang Pertama Pengertian Bilangan Pecahan Kemudian Kalian Juga Sudah Belajar Jenis-jenis Bilangan Pecahan Dan Yang Terakhir Tadi Kalian Belajar Tentang Apa Yoh Masih Ingat Tentang Bentuk-bentuk Lain Dari Pecahan Nah Bagi Kalian Yang Mungkin Masih Belum Paham Akan Materi Ini Kalian Bisa Bertanya Kepada Saya Seperti Biasa Kalian Bisa Bertanya Melalui Nomor WA Saya Bisa Dimengerti Anak-anak Seperti Biasanya Untuk Tugas Nanti Kalian Mengerjakan Di Google Classroom Nah Bahan-bahannya Nanti Materinya Dari Buku Bupena Nanti Di Google Classroom Sudah Saya Jelaskan Halaman Berapa Saja Yang Akan Kalian Gunakan Sebagai Bahan Untuk Mengerjakan Soal Di Google Classroom Bisa Dipahami Ya Baik Anak-anak Saya rasa Pembelajaran kita Hari ini Cukup sampai Di sini Dulu Untuk Pembelajaran Berikutnya Nanti Kalian Akan Belajar Tentang Operasi Hitung Bilangan Pencahan Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Tetap Semangat Selalu Ceria Jaga Kesehatan Kalian Lagi Yisus Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Hal Kesehatan Siwantan